selamat menikmati baik guys video kali ini kita sudah memasuki episode ke-6 guys episode ini merupakan episode persiapan-persiapan untuk pembuatan rumah kayu tradisional guys dan pada kali ini kita akan melakukan pemotongan kayu guys untuk bahan rumah kayu tradisional Nusantara guys selamat menikmati 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 tidak ada gangguan apapun jangan cepat-cepat mas aku jatuh mas selamat menikmati 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 Hai sarang terpengaruh Rosesnya guys sikana seru banget kan nah ini warga sekitar wajima keter-keter ngeyong-ngeyong kita ikuti ke bawah desa-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh-boh yang wanar kakak ini pohon porang guys tumbuhan porang itu guys ini porang guys pincang orang itu salah satu tanaman yang bisa multifungsi kegunaannya bisa dibuat nembung bisa dibuat beras bisa juga dibuat kosmetik guys desa sumber durian ini guys kita ikuti bersama guys ini jauh-jauh dari rumah guys rumahnya jauh ini guys merah j5 Halo Bagaimana pendapatnya kok nggak ini ya Oh ini obat ini obat untuk apa bos obat untuk kayu ini bohon umur 37 tahun persiapan untuk pembuatan rumah ada guys kayunya tidak akan awes banyak sekali lagi guys luar biasa guys pemandangannya nampak guys guys cara merian obatnya satu-satu guys pakai support bahasa Indonesia nya kuas guys itu ada orang Bali guys lagi duduk juruk kom hehehe ah itu guys Wah orang Bali guys jauh-jauh muas kayu ke sumber durian guys aduh guys ini desa kita ini nanti lokasi yang akan kita buat rumah kreatif ya burman terima kasih agar-saten dan panjang ini harus satu-satu kasih obat supaya lebih merata guys ini yang sudah selesai nanti di Bali ini tidak hanya satu Bali jadi harus beberapa kan oke guys sampai ketemu nanti lagi guys untuk tahap keduanya guys itu pemandangan penampakan oke guys sampai kembali nanti lagi guys Assalamualaikum proses balik jadi tidak hanya satu sisi semuanya dipulang balik semuanya kita beli obat kenapa aku harus pakai obat waktunya karena banyak ranyap mono guys ya ini multi fungsi di kursa Bali bisa bahasa Madura bisa bahasa Madiun juga bisa selamat menikmati jadi alasannya biar gak ada rayap banyak Hai 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 terus alu ur hear selamat menikmati selamat menikmati